Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa Wa ala alihi wassohbihi wa manih tada amma ba'd Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat berupa masih bisa menjalani ibadah puasa Ramadan di 10 malam terakhir ini tak lupa marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya dan kepada para pemirsa hingga akhir jaman para pemirsa radar Bogor yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkanlah saya Dr. Budi Handrianto dari Universitas Ibn Khaldun Bogor saya ingin mengetengahkan satu hikmah puasa yang barangkali para pemirsa sekalian sudah pernah mendengarkan tapi alangkah baiknya marilah kita simak kembali ma'asyirul muslimin para pemirsa pencinta radar Bogor yang dirahmati Allah pada tahun 1972 ada seorang profesor di bidang pesiologi dari Amerika Serikat dari Universitas Stanford yang bernama Profesor Walter Mischel Profesor ini menjadi terkenal karena suatu penelitian yang di dunia pesiologi ini sangat dikenal dengan nama Marshmallow Experiment kita tahu Marshmallow adalah sebuah permen yang sangat disukai anak-anak apa yang dilakukan oleh Profesor Walter Mischel ini terhadap Marshmallow jadi Profesor Walter Mischel mengumpulkan anak-anak kecil di kalangan TK di daerah Stanford ada sekitar 50 anak usia kira-kira 4-5 tahun kemudian anak-anak ini diberikan tantangan kalian boleh makan ini Marshmallow saya kasih satu tapi kalau kalian mau menunggu saya kalian boleh memakannya juga tapi kalau kalian mau menunggu saya dan tidak memakannya maka saya akan kasih satu lagi kemudian Profesor Walter Mischel keluar dan mengamati dari jendela yang tidak terlihat dari dalam kira-kira 15-20 menit barulah Profesor tersebut masuk lagi dan dia mendapati kondisi 15-20 menit barulah Profesor tersebut masuk lagi dan dia mendapati kondisi yang pertama ada anak-anak yang langsung memakan Marshmallow tersebut dan sebagian yang lain dengan sabar dia menunggu nah sisanya ada anak yang pertama berusaha menunggu tapi kemudian tidak tahan dan dimakanlah itu Marshmallow penelitian selesai kemudian Profesor tersebut setelah beberapa tahun meneliti lagi itu anak-anak yang kemarin saya teliti bagaimana ternyata setelah beberapa tahun tidak ada efeknya tidak berpengaruh antara anak yang memakan Marshmallow atau menunggu atau yang ya di tengah-tengah berusaha menunggu tapi kemudian tetap memakannya nah ternyata Profesor ini melakukan penelitian lagi 17 tahun berikutnya kalau tadi tahun 1972 berarti tahun 1988 anak-anak yang tadi diteliti itu kemudian didata bagaimana kondisinya rupanya disinilah terjadi satu perbedaan yang cukup signifikan anak-anak yang mampu menahan diri tadi ternyata dari segi akademik sangat berprestasi bahkan dihitung rata-rata terhadap anak yang tidak mampu menahan diri tadi sekitar 201 nilai SAT kalau disini mungkin IP-nya IP-nya itu terpahut sangat signifikan kemudian apa yang lain anak-anak yang mampu menahan diri tadi itu ternyata tidak rentan terhadap obesitas di Amerika yang selalu jadi momo orang tua adalah anak itu gemar makan gula-gula kemudian gemar makan junk food sehingga obesitas nah anak-anak ini mempunyai postur tubuh yang baik tentunya sehat dan tidak ada yang terpapar narkoba kita tahu bahwa remaja di sana mudah sekali terkena narkoba ternyata dilakukan penelitian lagi berikutnya tahun 2006 atau 30 tahun berikutnya hasilnya lebih signifikan lagi yaitu anak-anak yang mampu menahan diri secara kehidupan sosial ekonomi mereka lebih baik daripada anak-anak yang waktu itu tidak mampu menahan diri memakan marshmallow ada insight apa dari riset ini yang sangat terkenal di dunia psikologis kalau dalam dunia manajemen modern ini disebutkan sebagai suatu kemampuan menunda kesenangan atau yang disebut dengan delay gratification menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar lagi dan ini ternyata suatu kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh dalam dunia manajemen modern oleh para eksekutif-eksekutif sukses di dunia semuanya mempunyai kemampuan ini ma'asyarak muslimin pemirsa Radar Bokor yang dirahmati Allah kita patut berterima kasih kepada Prof. Walter Mischer ini karena dia telah menunjukkan dengan menahan diri 15-20 menit saja ternyata setelah bertahun-tahun akan mengalami kesuksesan ya kita hari ini atau minggu-minggu ini dan bulan ini sedang melakukan suatu ibadah yang bernama puasa dalam bahasa Arab disebut as-syam Allah berfirman Allah mewajibkan kita untuk siam atau saum apa itu saum dalam bahasa Arab as-saum atau as-syam bimakna al-insaq apa itu al-insaq menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa jadi kemampuan untuk menahan diri atau delayed gratification yang sudah di uji cobakan yang sudah di eksperimenkan oleh Prof. Walter Mischer itu sekarang sedang kita lakukan ya mestinya kalau 15-20 menit saja sudah membuat seorang itu sukses maka kita yang puasa 12-13 jam dalam sehari dalam satu bulan ya itu tentunya lebih sukses lagi sukses dunia sukses akhirat bagi orang yang berpuasa dengan niat ikhlas lilahi ta'ala yang kita baca setiap malam atau setiap pagi nawaitu saumanggodin anadai pari syahri romadona hadisanati lilahi ta'ala ya maka kita akan mendapatkan kemampuan itu kita sudah dilatih dari kecil untuk menahan diri terhadap kesenangan apalagi yang tidak diperbolehkan ya yang halal saja yaitu makan minum berhubungan suami istri dan seterusnya yang membatalkan puasa itu saja tidak kita lakukan apalagi yang haram makanya seorang muslim yang menjalankan puasa dengan baik maka dia akan menjadi figur teladan yang bisa menjadi contoh masyarakat dia tidak akan suka korupsi kenapa? dia mampu menahan diri karena dia yakin bahwa rezeki Allah itu sudah ditentukan dia tidak mau hal-hal yang haram mungkin dia akan menahan diri dari main game yang tidak bermanfaat buat apalagi di bulan romantan tidak akan merokok karena dengan merokok dia akan mendapatkan kesenangan tapi kemudian suatu ketika dia akan kena penyakit dan sebagainya jadi dengan berpuasa dengan menyelami memaknai ibadah puasa ini maka kita sebetulnya akan mendapatkan berbagai macam keuntungan selain yang sudah disebutkan oleh Rasulullah seperti dosa kita akan diampuni kita akan dilipatkan dan bahalanya dan sebagainya tapi ternyata dalam aspek-aspek fisiologi psikologi dan juga mental kepribadian kita itu pun akan banyak manfaatnya semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada diri saya sendiri syukur-syukur bagi para pembaca para pemirsa radar Bogor yang dicindai semoga Allah memberkahi kita semua terutama di akhir bulan Ramadan ini bila yang taufik wal-da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati